Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah teman-teman di video kali ini saya akan menunjukkan pada kalian Buru jendet saya yang saya baru beli 2 hari kemarin Jadi buru jendet ini saya beli seharga Rp220.000 Dalam kondisi rusak Nah rusaknya seperti apa Om? Nah rusaknya itu seperti macet bunyi dan menjadi giras Di saat dia mabung teman-teman Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut Jika kalian belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe Like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Dan jika kalian ingin bergabung bersama kejauh jendet Nusantara Kalian bisa bergabung melalui facebook juga yang namanya gejauh jendet Nusantara Nah teman-teman langsung saja kita bahas kembali buru saya ini Nah usahakanlah buat teman-temanku semua Kalau kalian ingin bereksperimen membeli buru rusak Janganlah membeli buru rusak yang dalam keadaan mabung serta giras Nah itu biasanya akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali Untuk memulihkan kondisi burung tersebut Yang terutamanya yaitu adalah girasnya itu yang sangat susah teman-teman Nah disini saya akan sering-sering tentang perawatan Tentang pengalaman saya untuk merawat buru jendet yang keadaan rusak Nah yang video-video sebelumnya Saya sudah baik sekali untuk mempraktekan Dalam kondisi buru jendet yang rusak Macet bunyi, stres, dan lain-lain sebagainya Sudah saya upload teman-teman Nah beda dengan buru jendet ini Ini rusaknya dikarenakan mabung Dan disertai dengan giras Nah untuk mengatasi semua ini Kalau pengalaman saya pribadi sih Kalau buru jendet seperti ini tidak apa ya Tidak usah dilakukan perawatan yang khusus Cukup saja kita lakukan full krodong Nah full krodong ini bertujuan supaya buru jendet tersebut itu Tetap mau melanjutkan proses mabungnya teman-teman Agar nantinya dia bisa memiliki bulu-bulu yang rapi tentunya Dan agar kebotakannya juga sembuh teman-teman Nah maka dari itu full krodong itu kita lakukan Ataupun saya lakukan Nah untuk yang kedua Dengan rusaknya keadaan giras burunya Nah untuk girasnya ini Mungkin kita juga tidak akan merawatnya secara khusus Tetapi kita tunggu saja sampai dia selesai mabung Tunggu sampai dia beradaptasi total sama kita Ataupun sama perawat Kalau buru jendet sudah beradaptasi total sama perawat Itu biasanya juga akan dinak dengan sendirinya teman-teman Nah biasanya kalau buru jendet yang Rawatan dari lolohan itu biasanya Tidak akan membutuhkan waktu lama Biasanya cuma cukup 2 mingguan Itu yang paling cepat Atau bisa juga lebih tergantung Dari proses peradaptasi buru jendet tersebut teman-teman Nah untuk perawatan buru jendet mabung Itu kalau saya ya Full krodong Extra foding kenyang Dan juga Fur cukup Dan minum juga cukup Dan tidak usah di Jemur ataupun dimandikan Dan sekali-sekali Bisa lah Kita embun-embunkan teman-teman Dan yang selanjutnya Yaitu adalah Pemasteran Nah dalam Buru jendet yang keadaannya Mabung Itu sangat Menguntungkan buat perawat Dalam pemasteran Ataupun pengisian Suara yang baru teman-teman Nah maka dari itu Kalau diurutkan Perawatannya cukup full krodong Extra foding kenyang Fur cukup Minum cukup Dan juga Pemasteran Dan sekali-sekali Di Embunkan teman-teman Dan usahakanlah Jauhkan dari Buru jendet yang Gacor Nah kalau saya pribadi kan Derma saya ada banyak sekali tuh Buru jendet Tetapi Buru jendet ini Saya khususkan Ditaruh di gudang saja Buat pemasteran Agar dia memiliki Suara yang bagus Dikarenakan apa teman-teman Untuk video ini Ataupun buru jendet ini Saya targetkan nantinya Kalau dia sudah selesai Mabungnya Dan bisa kembali Gacor Dan kembali Jinak Nanti ini Saya akan Lebih ke Prioritaskan Ke lomba Bukan rumen Nah kalau Buat burung rumen Memang Itu cenderung Lebih mudah Teman-teman Dibandingkan Dengan Burung lomba Dikarenakan Kalau burung rumen Itu tidak terlalu Apaya tidak terlalu Sulit Buat saya Untuk menggacorkannya Kembali Mungkin Membutuhkan Waktu dua minggu saja Agar dia menggacor Di rumah Nah kenapa Teman-teman Kalau lebih cepat Nah dikarenakan Burung jendet Kalau sudah nyaman Dan Sudah tenang Dan beradaptasi Sama lingkungan Itu sangat cepat sekali Dalam Proses Penggacorannya Nah beda lagi Kalau dibuat Lomba Ataupun Lat brand Nah kalau dibuat Lomba Itu adalah Rawatan Khusus Tersendiri Nantinya Setelah dia selesai Mabung Teman-teman Dan sekaligus Pembentukan mental Itu juga Di saat Dia mabung Nah burung jendet Yang mabung Kalau di full rodong Dia akan lebih tenang Teman-teman Dan juga akan Mersiapkan Mentalnya yang bagus Buat Dia sudah tampil Di bulu-bulu Ataupun ekor Ataupun sayap Yang rapi Jadi intinya Kalau kalian Ingin bereksperimen Kalau menurut saya sih Janganlah Kalian beli burung rusak Dalam Keadaan mabung Serta geras Nah kalau mau beli Burung rusak Usahakanlah yang Macet bunyi biasa Ataupun seterah biasa Ataupun yang Dokor Itu juga bisa Ataupun yang lain-lain lah Tapi untuk Burung jendet yang seperti Burung saya ini Janganlah Nah tetapi Kalau kalian Memiliki burung jendet Kok sama persis Sama burung jendet saya ini Mungkin Di video awal tadi Kalian bisa lakukan Ataupun Diterapkan Tergantung Dari kalian Seleranya Mau dibuat Rumahan Itu bisa Ataupun dibuat Gantangan Juga harus Full Krodong Kalau dibuat Rumahan Mungkin Perlu diadaptasikan Saja Sama link Rumah kalian Dan juga Adaptasi Sama kalian Sendiri Nah oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video saya kali ini Semoga Bermanfaat Bagi kalian semua Saya MTKCN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacar Dar Sampai jumpa